Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Pelet Celana Dalam Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Eh Sum Betulkah rumah kosong di dekat rumahmu itu sudah ada yang menempati? Tanya Yaya pada Isum yang pada saat itu Mereka sedang berada di sebuah rumah yang akan mengadakan acara pernikahan Sepertinya iya Karena kemarin ramai orang mengangkut barang ke rumah itu Jawab Isum Tangan Isum tampak cekatan mengupas bawang merah yang berada di dalam nyiru tersebut Mah Panggil seorang anak kecil yang baru saja datang Ohi Jawab Isum menoleh ke arah anak kecil tersebut Kata ayah pinjam kunci rumah Ini ambil kemari Anak kecil itu dengan sopan membungkuk saat melewati orang-orang yang berada di sana Sore harinya Isum, Yaya, Mida, dan Esti pulang bersama-sama Mereka mengobrol sepanjang jalan Sambil sesekali tertawa Sampai rumah ini aku masak nasi saja Ikan dan sayuran sudah ada Ujar Esti sembari mengangkat plastik yang ia bawa tinggi-tinggi Isum, Yaya, dan Mida mengangguk sambil tersenyum Duluan ya Ujar Esti dan Mida bersamaan Yaya dan Isum mengangguk Melihat kedua temannya itu berjalan menuju ke rumah mereka yang memang bersebelahan Tidak berapa lama mereka berdua melewati rumah kosong yang berada di dekat rumah Isum Sudah ada orang ya, Sum Ujar Yaya menyenggol dengan Isum Ya bagus dong, berarti aku punya tetangga Jawab Isum Orangnya terlihat berbeda ya Ucap Yaya Berbeda gimana? Tanya Isum penasaran Pakainya seperti orang kota Dua wanita yang duduk di teras rumah itu melemparkan senyum ke arah Isum dan Yaya Dengan ragu mereka membalas senyum dua wanita di sana Mereka cantik sekali ya Bisik Yaya Isum tersenyum dan mengangguk Membenarkan pendapat Yaya Aku duluan ya ya Besok kita berangkatnya sama-sama ya Ya nanti aku kesini Suara adzan terdengar dari toa masjid Yang berada di tengah desa Terlihat Isum masih sibuk menanak nasi di dapur rumahnya Umahnya aku dan Hadi pergi ke masjid dulu ya Pamit terus di pada Isum Iya hati-hati Beberapa saat setelah suami dan anaknya pergi Isum mendengar suara ketukan di pintu rumah Yang diiringi dengan suara seseorang memanggilnya Ketika pintu dibuka terlihat dua orang wanita cantik Yang merupakan tetangga baru Isum tersebut menyapanya Ini kak tadi kami sengaja memasak banyak Soalnya kami ingin berbagi ke tetangga-tetangga Sekaligus untuk perkenalan Ujar wanita itu seraya menyerahkan rantang pada Isum Alhamdulillah terima kasih dek Mari masuk dulu Kedua wanita itu tersenyum dan mengangguk Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah mengikuti Isum Kalian ini hanya berdua saja kak Tanya Isum seraya menyodorkan dua gelas teh hangat Untuk tetangga barunya tersebut Iya kak kami hanya berdua saja Rencananya kami ingin membuka usaha Seperti warung-warung disini Disini kan ramai batu bara Mungkin barangkali ada rejeki kami usaha disini kak Jawab salah satu wanita itu Nama kakak siapa kak Tanya wanita satunya pada Isum Nama kakak Isum Kalau nama adik-adik ini siapa Biar nanti enak manggilnya Saya Fitri Kalau dia ini Desi Jawab wanita cantik itu Fitri wanita itu cantik Kulitnya kuning langsat Rambutnya pirang Bulu matanya lentik Mempunyai tahil alat kecil di pipinya Memiliki senyum yang sangat manis Dan hidungnya yang mancung Membuatnya terlihat semakin cantik Tidak kalah dengan Fitri Desi memiliki gigi gingsul Dan lesung pipit yang membuatnya terlihat sangat manis Bila tersenyum Bibirnya yang seksi dan dagunya yang manis Semakin menonjolkan kecantikannya Sejak kunjungan mereka malam itu ke rumah Isum Kini mereka bertiga terlihat sangat akrab Dan sering mengobrol bersama Bahkan tidak segan-segan Isum menyuruh suaminya Untuk membantu kedua tetangga baru mereka itu Untuk membuat warung di depan rumah Yang baru mereka tempati Nah itu barangnya sudah datang kak Ujar Fitri mencolek lengan Isum Dan menunjuk ke arah dua tukang ojek Yang membawa penuh barang-barang Isum dan suaminya membantu Mengangkut barang-barang itu Masuk ke dalam rumah Fitri dan Desi Barang-barang itu disusun rapi Di sudut ruangan Kalau mejanya hari ini selesai Besok kami sudah bisa jualan kak Ujar Desi seraya tersenyum Menatap Isum dan suaminya bergantian Adik tenang saja Kakak kalian ini jago Kalau masalah pertukangan Meja ini pasti selesai dibuatnya Ujar Isum Fitri dan Desi tersenyum dan menganggu Kakak mau pulang dulu ya dek Memuasak dulu Ujar Isum pada kedua tetangga Barunya yang cantik itu Nggak kak Jawab Desi dan Fitri bersamaan Malam sudah semakin larut Namun kesibukan dari rumah tetangga Isum Masih terdengar Sekitar pukul 10 malam Barulah suami Isum pulang Dengan tubuh dan wajah yang tampak lelah Mejanya sudah selesai ya Tanya Isum sembari bangun Dari tempat tidur Iya baru selesai Tadi sekalian bikin kursi Dan tempat menggantung kopi Sasetan Oh iya Kamu mandi dulu Atau mau langsung makan Tanya Isum Aku mau mandi dulu Sudah lengket rasanya Sementara suaminya mandi Isum ke dapur Mempersiapkan makanan Untuk suaminya Mau kemana kak Ujar Desi menyapa Isum Mau ke rumah temen dulu dek Ada yang mau dikerjakan Jawab Isum tersenyum Oh iya Nanti kalau pulang Mampir kesini ya kak Ujar Fitri yang tampak sibuk Menyusun dagangannya Isum mengangguk sambil tersenyum Hari-hari berlalu Dengan begitu sangat cepat Warung milik Fitri dan Desi Ramai diserbu orang-orang Para pelanggan yang kebanyakan Adalah lelaki itu Mulai menimbulkan berbagai gosip Di kalangan warga desa Terlebih lagi Warung tersebut buka Sampai 24 jam Dan penjaganya pun berganti-ganti Jumlah wanita yang ada di rumah itu Sekitar kurang Lebih ada 6 orang Empat orang Selain Desi dan Fitri Merupakan orang baru Yang dibawa oleh kedua wanita itu Isum sendiri sekarang Sudah jarang berkunjung Ke rumah Desi dan Fitri Sebab Isum Dilarang oleh suaminya Wah benar-benar ya Itu warung bukanya Sampai 24 jam Yang jaga Semuanya perempuan lagi Ujar Yaya Yang pada hari itu Sedang berada di rumah Isum Terus kenapa Tanya Isum Seraya membuka Tutup toples kerupuknya Seperti warung jableh Menurutku Ujar Yaya Lalu tertawa Bahapal banar Ikamnia Tapi dalam hatinya Isum pun memang berpikiran Seperti itu Mungkin itu sebabnya Suaminya melarang Supaya ia tidak lagi Sering-sering Ke rumah Fitri Dan Desi Di saat mereka Sedang asik mengobrol Tiba-tiba mereka Melihat beberapa orang wanita Yang mengamuk Dan mengumpat Memarahi orang-orang Yang ada di warung tersebut Waduh Itu kenapa Mamanya Rizda Mengamuk Isum Tanya Yaya Dengan mata melotot Lah memangnya aku tahu Kan aku dari tadi Di sini sama kamu Jawab Isum Seraya berdiri Dan berniat Menghampiri keributan itu Gara-gara warung kalian ini Suamiku sudah tidak lagi Memberiku uang Dia selalu ingin kemari Sampai-sampai Makanan dan minuman Yang kusiapkan Tidak pernah disantapnya Sebentar-sebentar Selalu ingin kesini Untuk menghabiskan uang Anaknya di rumah Tidak pernah dia pikirkan Ujar wanita yang dipanggil Dengan sebutan Uma Rizda tersebut Ketiga temannya Yang juga ikut melabrak Warung tersebut pun Tentu membela Uma Rizda Yaya dan Isum Yang menonton keributan itu Menjadi saling pandang Waduh Sampai segitunya ya Abahnya Rizda itu Ujar Isum Aku sih gak kaget Sum Abahnya Rizda itu Kan memang dasar buaya Ih Berarti istrinya ini juga salah Kalau memarahi orang Harusnya dilihat dulu Suami kita itu Seperti apa kelakuannya Ibaratnya Seperti rumah Kalau kamu gak membuka pintu Mana mungkin orang bisa masuk Iya kan ya Yaya mengangguk Membenarkan Iya Tapi kita kan juga gak tau ya Cerita aslinya Seperti apa Mungkin saja Anak buah Fitri dan Desi itu Memang menanggapi Rayuan laki-laki Isum mengangguk Semoga saja Suami kita Tidak seperti itu Suamimu hati-hati Sum Mana rumah kalian deket ini Bukan Fitri dan Desi Takutnya Anak buahnya itu Kita Walaupun suami jinak Tetap harus dijaga juga Jangan sampai diambil orang Ujar ya Ih Jauh akan balak Jangan sampai kejadian Perkelahian di warung milik Fitri dan Desi itu Semakin memanas Saat abahnya Rizda datang Dan memarahi istrinya Di depan umum Beberapa orang yang masih Duduk-duduk santai di warung itu Mencoba melerai Perkelahian Pak Sutri tersebut Terlebih ketika Abahnya Rizda Mulai melakukan Kekerasan pada istrinya Dan saat Abahnya Rizda Ditenangkan Umahnya Rizda Malah semakin menjadi Dengan mengacak-ngacak Warung milik Fitri dan Desi Seorang anak buah Di warung itu pun Tidak lepas dari amukanya Mati ikam lahung ai Teriak Umah Rizda Dengan penuh amarah Sementara Abah Rizda Juga berteriak Mengumpat istrinya Isum yang mencoba Menahan Umah Rizda Justru mendapatkan Tamparan dan Jambakan dari wanita itu Yaya yang melihat Isum diperlakukan Seperti itu Tentu ikut turun tangan Dan menjambak Rambut Umah Rizda Akhirnya Perkelahian dua Lawan satu itu pun Tidak dapat dihindarkan Bubar Teriak Yaya Tangannya masih dalam Keadaan menarik Rambut Umah Rizda Setelah beberapa saat Ketiganya berkelahi Akhirnya mereka dipisahkan Oleh orang-orang Yang berdatangan Setelah mendengar Adanya keributan Di warung itu Nafas Yaya dan Isum Masih tidak beraturan Keduanya seakan Masih ingin menghajar Umah Rizda Orang yang memulai Perkelahian tersebut Matamu bengkak Gak apa-apa kak Tanya Isum Menunjuk ke arah Mata Yaya Semoga saja Gak apa-apa sum Wajahmu juga Berdarah-darah Bekas kena cakaran Tunjuk Yaya Ke arah Bibi Isum Ini gak apa-apa Cuma luka cakaran Aku benar-benar kesel Orang cuma Memelerai dia saja Supaya tidak Menjadi-jadi Eh malah kita juga Kena dibuatnya Ujar Isum Mungkin itu sebab Sampai suaminya Gak tahan Jawab Yaya Andai aku tahu Begini jadinya Tidak akan Mau aku melerainya Ujar Isum Meringis Hari demi hari Berlalu Semakin sering saja Perkelahian terjadi Antara pihak warung Dan beberapa Istri pelanggan Di tempat itu Isum yang tidak Mau terlibat lagi Hanya melihat Perkelahian-perkelahian Itu dari rumahnya Kamu dari warung itu kah? Tanya Isum Tanpa basa-basi Pada sang suami Yang baru saja Pulang ke rumah Iya Mereka meminta aku Untuk membenarkan Meja dan kursi Jawab suaminya Isum menatap suaminya Dengan tajam Ia juga mencium Aroma lembut parfum Di tubuh lelaki itu Tidak pernah-pernah Kamu memakai parfum Kenapa malam ini Tercium bau parfum Mana parfum Yang kamu pakai itu Bawangi sekali Ujar Isum Tanpa sedikitpun senyum Ia tahu Ada yang telah Disembunyikan Oleh suaminya tersebut Dan ia curiga Kalau suaminya Ada main Dengan perempuan-perempuan Di warung itu Kau menuduh kuah? Isum tersenyum sinis Menuduh apa? Aku kan bertanya Parfum apa Yang kamu pakai Karena bauunya wangi sekali Lelaki itu Tidak lagi menjawab Ia berlalu meninggalkan Isum Yang masih menatap Tajam padanya Suasana malam itu Tampak berbeda Suara burung buak Terdengar semakin mendekat Membuat bulu kuduk Siapapun berdiri Saat mendengar suaranya Ada yang mau meninggalkan Mah Tanya Hadi Seraya merapatkan Tubuhnya pada ibunya Kamu takut? Ujar Isum balik bertanya Hadi mengangguk Jangan takut Itu kan cuma suara burung Ayo cepat tidur Enggak mah Saya takut Suaranya dekat sekali Suara burung buak itu Terdengar seperti Sedang menangis Bertanda bahwa Dalam waktu yang sangat dekat Akan ada orang yang meninggal Tak 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 Suara ketukan di pintu Membuat Isum Beranjak bangun Dari duduknya Ada apa ya? Tanya Isum pada Yaya yang berdiri Tepat di hadapannya itu Suamiku Ucap Yaya Belum sempat Ia menyelesaikan ucapannya Tangisnya langsung pecah Masuk sini Ceritakan ada apa Dengan suamimu Ajak Isum menarik Lembut tangan Yaya Yang masih terisak Cukup lama Yaya terisak Ada apa ya? Tanya Isum setelah Yaya sedikit lebih tenang Yaya diam saja Ia tidak menjawab sedikitpun Namun ia memperlihatkan Beberapa luka dan memar Yang ada hampir Di semua bagian tubuh atasnya Isum mengkerutkan alisnya Melihat luka dan memar Yang diperlihatkan oleh Yaya Apakah ini ulah suamimu? Tanya Isum Yaya mengangguk Lalu kembali terisak lagi Kenapa sampai seperti ini ya? Padahal sepertinya suamimu itu orangnya baik Ujar Isum tidak percaya Dia berselingkuh dengan perempuan di warung itu Sum Terci duku Lalu kemarahi Tapi ternyata aku yang dipukuli Isum mengelah nafas panjang Ia pun tidak jauh beda nasibnya Dengan sahabatnya tersebut Hanya saja suaminya belum melakukan KDRT Suamiku pun kurasa sama ya Ucap Isum Apa kamu dipukuli juga? Tanya Yaya Tidak Mungkin belum Akhir-akhir ini aku memang menemukan hal-hal mencurigakan pada suamiku Hal itu yang membuatku curiga Bahwa dia mempunyai selingkuhan Lalu bagaimana Sum? Kita apakan suami-suami kita itu? Tanya Yaya Isum terdiam Kita basarat aja ya Dimana? Nanti kau juga akan tahu Jawab Isum Malam ini sebaiknya kamu tidur di jenis aja ya Tidak usah pulang ke rumah Aku takut kamu nanti akan dipukuli lagi Yahya mengangguk menuruti saran Isum Pagi-pagi sekali Keduanya sudah pergi menaiki sampan Mereka mendayung ke hulu Dan saat tiba di bawah jembatan goyang Mereka menambatkan sampan itu Di salah satu jamban yang ada di sana Isum berjalan lebih dulu Menaiki tangga-tangga tersebut Setelah berada di atas Isum langsung memanggil dua buah ojek Dan setelah memberitahu alamat Yang mau didatangi Mereka pun berangkat Setelah 30 menit Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah Terlihat seorang nenek-nenek Yang sedang memberi makan ayam-ayamnya Di halaman rumah itu Eh Sum Kenapa tidak dikabari Kalau mau kemari Sapa nenek yang tampak Masih sangat kuat itu Saya sengaja nek Bagaimana kabar nenek Seperti inilah Sum Kalau badan sih sehat-sehat saja Isum mengangguk Nek Sebenarnya saya kemari Ingin meminta tolong pada nenek Minta tolong apa Kami berdua Ingin minta sesuatu Atau pegangan Agar suami Tidak main perempuan lagi nek Nenek itu menata Isum dan Yaya Secara bergantian Tatapannya lekat Pada kedua wanita itu Dua hari dari sekarang Datanglah kalian kemari Dan bawa celana Dalam suami kalian Serta Bulu kemaluannya Enggini Jawab keduanya Tapi untuk apa Celana dalam dan Bulu itu nek Agar supaya Kemaluan suami kalian Itu tidak bisa hidup Saat bersama perempuan lain Yaya dan Isum Terdiam Keduanya saling pandang Dengan perasaan Yang tidak keharuan Apa Tidak apa-apa nek Tanya Isum Tidak mati permanen Dia hanya tidak mau hidup Jika dengan perempuan lain Kalau dengan kamu Ini tetap bisa Namanya saja kalian ini Istri mereka kan Isum dan Yaya Menganggu Kalau begitu Kami mau nek Supaya suami Tidak tergiur Dengan wanita lain Sum Bagaimana ya Caranya memotong Bulunya itu Apa nanti Tidak akan ketahuan Pintar-pintar Kamunya saja Lagi itu ya Bagaimana caranya Supaya suamimu Tidak curiga Aku takut Kalau takut Jangan dilakukan Tapi apa nanti kamu kuat Kalau dibukulinya lagi Yaya terdiam Ia membenarkan Perkataan Isum Tibalah hari mereka Akan kembali Menemui nenek tersebut Dan membawa persyaratan Yang diminta oleh si nenek Sudut bibir Yaya Terlihat memar Isum tahu bahwa Itu pasti ulah Dari suami Yaya Yang kembali memukulinya Kamu mendapatkan Semua yang dipinta Nenek itu kan Tanya Isum Yaya menganggu Sum Rasanya aku ingin Membunuh perempuan itu Ucap Yaya Dengan bibir bergetar Isum menoleh Menatap wajah Yaya Sepertinya apa Yang baru saja Ia ucapkan tadi Bukan main-main Sehingga cerita Mereka berdua Akhirnya sampai Di rumah si nenek Saat menyerahkan Persyaratan Yang diminta oleh si nenek Yaya meminta sesuatu Saya ingin Perempuan itu Merasakan sakitnya saya Setelah dia Merusak rumah tangga saya Nek Ika mendak Menggunanya-gunanya Kak Yaya menganggu Si nenek mengelah nafas Lalu memejamkan matanya Seperti sedang Mempertimbangkan Apa yang diminta oleh Yaya Baiklah Setelah berkata Seperti itu Si nenek meninggalkan Keduanya Ia memasuki Sebuah ruangan Yang berada Di samping dapur Isum melihatnya Sendiri ketika Ia mengindip si nenek Kamu Serius ingin Menyantai tuanita itu ya Tanya Isum Tidak percaya Yaya tidak menjawab Ia diam saja Tatapan matanya kosong Ia terus menatap ke arah dinding Isum menggelengkan kepalanya Ia merasa apa yang akan dilakukan Yaya pada perempuan itu salah Kenapa hanya si perempuannya yang kamu santet Kenapa tidak sekalian keduanya Rasanya tidak adil Kalau kau hanya menyantet salah satunya saja Padahal jelas-jelas yang salah keduanya Ujar Isum Lagi-lagi Yaya hanya diam saja Mendengar ucapan Isum Sepertinya Ia sudah benar-benar tidak akan menarik permintaannya tadi Ya Kemari Panggil si nenek dari dapur Yaya lantas berdiri lalu berjalan ke arah dapur meninggalkan Isum Yang masih menatapnya dengan tajam Isum mencoba mengintip Namun suara mereka terlalu pelan Sehingga Isum tidak bisa mendengar Apa yang dikatakan oleh si nenek Jangan bodoh ya Batin Isum Tidak beberapa lama Yaya keluar Di tangannya terlihat bungkusan kain hitam sebesar kepalan anak-anak Itu apa ya Tanya Isum Bukan apa-apa Jawab Yaya Isum terdiam Pulanglah kalian berdua Tiga hari lagi kamu bisa melihat perubahan suami kalian Ujar si nenek Isum mengelar nafas panjang Ia lega Namun juga cemas dengan apa yang akan Yaya lakukan Sesampainya di rumah Isum Yaya berpamitan untuk membeli es ke warung sebelah Setelah Yaya pergi Isum memantau dari rumahnya Ia melihat Yaya tampak mengobrol dengan orang-orang di sana Sesekali Yaya terlihat tertawa Namun Isum tahu Kalau tawa itu palsu Tidak berapa lama Yaya pulang dari warung itu Isum bergegas menunggunya di depan rumah Nggak mau mampir dulu ya Tanya Isum yang dijawab dengan gilengan kepala oleh Yaya Tiga hari berlalu Isum mendatangi Yaya ke rumahnya Karena semenjak pulang dari rumah nenek tersebut Yaya tidak pernah lagi main ke rumahnya Saat berada di depan pintu rumah Yaya Isum mendengar Yaya memaki habis-habisan pada suaminya Tega sekali kamu pada aku dek Tega sekali kamu pada aku dek Isak suami Yaya Kau berselingkuh dengan perempuan itu Lalu setelah ketahuanku Kau malah memukul aku Apa itu namanya tidak tega Isum mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu Lalu ia memutuskan pulang Suami Yaya kini memang sudah berubah Tapi suami Isum sendiri seperti tidak ada perubahan Entah kenapa Dari mana kamu? Tanya Isum saat suaminya baru saja pulang Pulang kerja? Memang apa lagi? Menemui perempuan di warung itu sudah? Aduh kamu ini Tidak bisa habis menuduhku Sini Duduk dulu sini Aku akan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir Isum duduk di dekat suaminya dengan raut wajah datar Kamu tahu malam itu Isum tidak menjawab Aku merasa tidak enak untuk menceritakan yang sebenarnya padamu Takut kamu akan mengamuk Tapi setelah aku pikir-pikir Kalau tidak aku ceritakan Kamu selalu saja menuduhku Isum tetap terdiam Ia tidak menjawab sepatah katapun Malam itu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku Fitri tiba-tiba muncul dan langsung memelukku dari belakang Dia juga mengatakan Bagaimana kalau bayarannya itu saja Lalu aku jawab Kalau aku tidak mengharapkan bayaran Aku menolong mereka pun Sebab istriku yang meminta Aku males menceritakan kejadian malam itu Karena kamu akrab sekali sama dia Makanya sejak awal kan sudah aku pesankan Agar kamu Jangan terlalu akrab dengan mereka Tapi kamu tidak berduli dengan apa yang aku katakan Isum menatap wajah suaminya Jadi itulah sebabnya pelet selana dalam yang dilakukan oleh si nenek Seperti tidak ada efek Karena memang Dari awal suami Isum tidak pernah berselingkuh Kesokan harinya saat itu hari pasar Isum yang baru pulang berbelanja dari pasar Melihat ribut di warung dekat rumahnya tersebut Beberapa orang tampak berusaha mengangkat tubuh seseorang Dari dalam rumah Rupanya salah satu perempuan penjaga warung itu terkena penyakit aneh Darah terus-terusan keluar dari kelaminya Salahnya jenis hitam yang perempuan itu kenakan sampai basah Bau amis darah juga tercium sampai ke tempat Isum berdiri Tidak jauh dari situ terlihat Yaya berdiri mematung Dengan tatapan yang sulit diartikan Senyum tipis juga terlihat dari bibirnya Orang-orang yang berada di sana mengatakan Bahwa itu adalah azab bagi perempuan itu Namun Isum tahu Yaya adalah orang dibalik kejadian tersebut Yah Panggil Isum Yaya menoleh Aku ingin ke rumahmu Mengantar ini Tapi ternyata kamu tidak ada di rumah Isum menatap satu plastik putih kecil berisi ikan sepat asin Yang berada di tangan Yaya Kita ke rumahku yuk Ajak Isum Di rumah Isum mereka mengobrol seperti biasa Mereka berdua tidak ada yang membahas Yang terjadi pada perempuan di warung tadi Bagaimana suamimu sekarang ya? Tanya Isum Jauh lebih baik Bagaimana dengan suamimu? Berarti sama dengan suamiku Dua bulan telah berlalu Akhirnya warung itu tutup setelah banyaknya keanehan Dan kejadian buruk yang menimpa para perempuan Yang bekerja di sana Bahkan dari kabar yang beredar Ada salah satu perempuan di sana yang hampir mati Karena kelaminya membusuk Dan mengeluarkan nanah bercampur belatung Dan pelet yang digunakan Yaya pada suaminya Masih ada hingga saat ini Masih banyak yang memakai pelet itu Untuk menjauhkan suami dari perselingkuhan Ada pun tata caranya Saya sendiri tidak tahu Karena tidak pernah dijelaskan Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh